Intro Manchester United baru saja berhasil memetik kemenangan atas Crystal Palace dilanjutan Liga Inggris Back to Red Devil, Luxo, mengatakan bahwa atmosfer yang berlangsung di stadion memiliki peran besar bagi kemenangan tersebut Pertandingan tersebut dilangsungkan di Old Trafford Sabtu 4 Februari 2023 Meski harus tampil dengan 10 pemain Kusai Kasemiro diganjar kartu merah Manchester United sukses memastikan kemenangan 2-1 Luxo mengatakan bahwa dukungan dari supporter di Old Trafford telah menunjukkan peningkatan dalam beberapa waktu terakhir Hal tersebut pun dirasa memberikan energi lebih bagi para pemain untuk tampil maksimal Jelas terasa jauh lebih baik ketika Old Trafford benar-benar bangkit Dan saya pikir energi yang diberikan penonton kepada kami hari ini sangat luar biasa Terutama dalam 20 menit terakhir Kami menikmati berada di lapangan dan bermain di depan mereka Saya pikir ini adalah 3 poin yang sangat penting hari ini Dan mereka, supporter, jelas melakukan bagian mereka untuk membantu kami mencapainya Ujar Luxo Kasemiro jelas merupakan salah satu pemain penting bagi Manchester United saat ini Sejak didatangkan dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas lalu Kemampuan Intercept bertahan dan membaca permainannya menjadi salah satu alasan Mengapa Manchester United bisa bertengger di 4 besar Liga Inggris musim ini Namun, setan merah dibuat keringat dingin karena di kartu merahnya Kasemiro Di laga Liga Inggris antara Manchester United kontra Crystal Palace Yang berarti pria asal Brazil itu bakal melewatkan 3 laga Premier League Meski demikian, ada keuntungan yang didapat oleh Manchester United Di balik suspensi yang dijalani Kasemiro ini Karena berarti pria berusia 30 tahun itu bakal siap tempur lawan Barcelona di playoff Liga Europa Setelah laga kontra Crystal Palace MU bakal menghadapi Leeds United dua kali dalam lanjutan Liga Inggris yang mana Kasemiro absen di laga ini Setelah laga kontra The White, setan merah sudah ditunggu laga playoff Liga 1 Liga Eropa kontra Barcelona Yang berarti Kasemiro kemungkinan besar dinyatakan fit dan tidak cedera di laga penting tersebut Setelahnya, Manchester United bakal menjamu Leicester City Yang berarti Kasemiro bakal menjalani suspensi kartu merah terakhirnya di laga ini Dengan demikian, peluang Kasemiro terkena cedera menjadi kecil Mengingat dirinya tidak bermain di tiga laga Liga Inggris berikutnya Melawan Leeds United dua kali dan Leicester City Hal ini berarti Kasemiro bakal siap tempur lagi di playoff Liga 2 Liga Eropa kontra Barcelona Yang bakal dilaksanakan di Old Trafford Rangkaian pujian menghampiri Marcel Sabitzer usai memainkan debutnya di Manchester United Selain manajer Eric Ten Hag, Bekiri Luxo juga turut memberikan pujian untuk pemain asal Austria tersebut Sabitzer menjalani debutnya ketika United menjamu Crystal Palace pada pekan ke-22 Premier League Pada duel yang digelar di Old Trafford tersebut, Setan Merah menang dengan skor 2-1 Ada beberapa momen penting pada duel tersebut Salah satunya adalah kartu merah yang diterima Kasemiro Pemain asal Brazil itu diusir dari lapangan pada menit ke-70 Usai terlibat insiden dengan Will Hugues di sudut lapangan Sabitzer baru bergabung dengan United pada hari akhir bursa transfer Januari 2023 Dengan status pinjaman dari Bayer Munson Walau baru datang, Sabitzer tak butuh waktu lama untuk menjalani laga debutnya Pemain 28 tahun itu langsung dimainkan saat United berjumpa Palace Sabitzer masuk pada menit ke-81 menggantikan Anthony Sabitzer memang tidak cukup lama berada di lapangan Tetapi memberi impresi yang sangat positif Sabitzer disini beberapa hari dan dia menunjukkan kualitasnya dalam latihan Saya pikir bermain dengan 10 orang dan dia menunjukkan penampilan yang mengesankan dalam waktu tidak lama di lapangan itu bagus Dan akan banyak hal yang akan datang darinya Jarluxo Setelah absen selama 2 minggu setelah kemenangan derby Manchester Martial kembali bermain di lag kedua semifinal Carabao Cup Manchester United melawan Nottingham Forest pada pertengahan pekan kemarin Bermain dari bangku cadangan, Martial mencetak gol pembuka United Tapi Martial dikonfirmasi mengalami kemunduran jelang laga kontra Crystal Palace menurut Eric Ten Hag Dia mengalami kemunduran dari permainan ketika dia kembali Dia pikir dia bisa membangun, tapi dia mengalami cedera Kita harus menunggu, kita harus bersabar untuk tidak memaksanya, ujar Eric Ten Hag Martial telah mencetak 6 gol dalam 14 penampilan untuk The Red Devil sejauh musim ini Dan naik ke 25 besar dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa United Setelah golnya melawan Nottingham Forest Melansir ESPN Football, Manchester United menaruh minat untuk datangkan penyerang milik Barcelona, Ansu Vati Jendela transfer musim panas 2023 mendatang Pusai masih berambisi dalam menguatkan lini depannya Saat ini Blaugrana memang terbilang tak ada niatan untuk melepas Vati dalam waktu dekat ini Sebab Savi Hernandez juga masih mempercayai secara rutin dalam menjadikan pemain berpaspor Spanyol itu sebagai pilihan utama Walau begitu harapan The Red Devil juga tetap masih terbuka lebar Karena Savi mungkin saja berpikir dalam membuka pembicaraan terkait transfer Vati Usai berakhirnya musim 2022-2023 Apabila penampilannya belum mengalami peningkatan pesat Terima kasih telah menonton!